Serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah mencapai rekor tertinggi pada bulan Agustus yang lalu. Hal ini merimbulkan ketakutan di kalangan pendudukan Israel. Disebutkan pada Agustus 2024 yang lalu, Hezbollah total meluncurkan sebanyak 1.307 roket. Dikutip dari Paris 2D, roket-roket tersebut diluncurkan dari Lebanon ke arah Israel Utara. Dengan jumlah itu, rata-rata Hezbollah menembakkan 40 roket setiap harinya. Ini merupakan angka tertinggi penembakan roket sejak awal Perang Yonis terhadap jalur Gaza. Gui Tizur, mantan komandan Angkatan Darat Militer Israel, lantas memberikan respon. Ia menyebut militer Yonis gagal dan dinilai tak memiliki strategi yang jelas. Gui lantas memberikan sindiran bahwa satu-satunya strategi Israel adalah mempertahankan Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Kabinet Netanyahu juga dinilai gagal untuk mempertahankan wilayah utara. Mereka malah fokus mengenai koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Mesir. Melalui kebijakan itu, Israel telah membiarkan Hezbollah melakukan apa saja di wilayah utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!